Langsung klik leave meeting. Kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang belum bisa join ya. Oke, sudah jelas ya. Oke, so, well, hello, let me introduce myself first. My name is Misuchi, and I am the senior trainer of RCK Consulting, and I'm so glad to see you all. Thank you for your attendance in this webinar. So, today we are going to discuss about how to do the presentation in English. Oke, ini adalah contoh ketika teman-teman melakukan presentasi dalam bahasa Inggris. As we know ya, untuk presentasi di dalam bahasa Inggris kan ada tiga part, sebetulnya. Ada opening, kemudian ada body, dan juga ada conclusion. Nah, ketiga part ini yang harus teman-teman perhatikan ketika nanti ingin melakukan atau akan melakukan presentation in English. Oke, sebetulnya di bahasa Inggris ataupun di bahasa Indonesia sama ya, partnya sama. Ini ada openingnya, kemudian ada materi atau isinya, kemudian ada juga kesimpulan atau conclusion. Presentasi yang seperti ini nanti akan dilakukan ketika teman-teman mungkin pada saat nanti meeting gitu ya, meetingnya dengan misalnya kebetulan kliennya orang asing nih, teman-teman sebagai speaker gitu ya, sebagai pembicaranya. Nah, nanti ini akan digunakan nih, teknik-teknik ini ya, atau part-part ini nanti akan digunakan ketika teman-teman melakukan presentasi tersebut. Agak sulit ya, belajar bahasa Inggris itu susah nggak sih? Susah ya, karena buat kita bahasa Inggris ini adalah bahasa asing atau foreign language. Kalau di negara tetangga mungkin bahasa Inggris ini sebagai first language. Jadi, bahasa pengantar dan segala macam ini sudah mulai menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau di kita kan tidak ya, bahasa pertamanya bahasa Indonesia, bahasa keduanya bahasa ibu ya, bahasa daerah gitu. Jadi, agak sulit nih untuk kita belajar bahasa Inggris. Jadi, makanya kalau misalnya teman-teman ada keinginan untuk bisa belajar bahasa Inggris, yuk dipupuk dari sekarang. Ya, banyak tutorial, banyak contoh-contohnya sudah banyak di media sosial, kemudian di internet ya, di YouTube, seperti YouTube, Google itu teman-teman bisa akses. Ya kan? Nah, untuk opening ini di dalam bahasa Inggris ada beberapa expression ya. Yang pertama, misalnya di opening kan ada tiga part juga nih, ada greetings, kemudian ada introduction, kemudian ada mulai masuk memperkenalkan ke si topik yang akan kita bicarakan pada saat presentasi tersebut. Misalnya, yang sudah saya contohkan tadi di awal. Ada salam dulu, sapa dulu, biasanya di bahasa Inggris ada good morning, ada hello everyone, gitu ya. Kemudian, thank you for your coming to my presentation, atau misalnya seperti yang saya bilang tadi, I'm so glad to see you, misalnya gitu ya. Kemudian ada good morning ladies and gentlemen, gitu. Oke, itu beberapa contohnya untuk greetings ya, untuk memberikan salam dalam bahasa Inggris. Kemudian ada lagi nih, untuk memperkenalkan diri nih, sebelum presentasi jangan lupa, nanti teman-teman harus bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, misalnya, let me introduce myself, my name is Miss Suci, I'm from Jakarta, misalnya gitu ya. Atau misalnya, my name is Oza Viranda, and I'm from, dari mana ya, dari Jakarta, misalnya gitu ya. Boleh juga nih, let me introduce myself, misalnya, mau presentasinya berdua nih sama temannya. Kenalin, jangan lupa temannya ya, misalnya, let me introduce myself and my partner. I am, misalnya, Simpson, Simpson, or Simpson ya ini. I am Simpson, misalnya gitu ya. And here is my partner, Isputu, misalnya, we are from Bali, misalnya gitu ya. Nah, teman-teman nanti ini yang akan digunakan ketika introduction, memperkenalkan diri kita terhadap si audience tersebut. Jangan lupa ya, jangan sampai terlewat nih, walaupun misalnya sudah dijelaskan atau sudah diperkenalkan mungkin nanti sama moderator gitu ya, sama MC misalnya gitu. Nah, teman-teman juga tetap nih harus memperkenalkan diri dulu sebelum memulai presentasinya, supaya mereka kenal nih sama kita. Kalau misalnya mau menjelaskan lagi, misalnya kita dari mana asalnya, kemudian kita dulu sekolahnya di mana, background pendidikan kita apa, silahkan. Itu juga boleh ya. Kemudian yang ketiga adalah mulai nih, masuk nih, nanti kita jelaskan topik atau tujuan kita nih pada satu presentasi ini. Mau menjelaskan apa, mau membahas tentang apa. Yang seperti saya kasih contoh tadi, for today we are going to discuss about how to do the presentation in English. Misalnya gitu ya, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya untuk melakukan presentasi dalam bahasa Inggris misalnya gitu. Atau in this presentation we will discuss about apa. Or I would like to talk about apa gitu ya. Or in this opportunity I would like to present about apa gitu ya. Boleh ya, berbagai macam pembahasannya nanti tergantung sama materi yang teman-teman mau presentasikan gitu ya. Nah, untuk presentasi ini kalau misalnya teman-teman nanti bergelut di dunia marketing, presentasi ini akan selalu digunakan ya. Walaupun konteksnya mungkin tidak seformal yang kayak di ruang meeting gitu ya, di ruang meeting terus benar-benar secara formal banget gitu ya. Kadang juga presentasi dilakukan oleh kita ketika kita misalnya, teman-teman mungkin tahu yang kerja seperti SPG gitu ya. marketing yang datang-datang ke rumah-rumah gitu ya, atau misalnya seperti marketing perumahan gitu kan. Mereka kan sebetulnya setiap hari itu melakukan presentasi, benar nggak? Setiap hari melakukan presentasi, mereka menjelaskan nih produk-produk yang akan mereka jual ini apa. Nah, ini bisa kita contoh nih, tapi ini dalam bahasa Indonesia ya. Nah, ini bisa kita contoh caranya mereka berkomunikasi sampai akhirnya kita kok tertarik ya mau beli produk mereka gitu. Nah, ini yang teman-teman bisa ambil nih ilmunya, kita curi-curi ilmunya ya. Kok bisa sih mereka cuma misalnya, ayo pak dibeli nih, ini produk minuman terbaru dari kita. Ini produknya misalnya mengandung bla 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 bla, ini berhasil banget untuk tubuh kita apalagi di masa pandemi misalnya gitu ya. Kan kadang kalau misalnya mereka berbicaranya dengan cara yang menarik gitu ya, kita kan juga nanti otomatis, oh iya mau deh coba misalnya gitu ya. Walaupun hanya cuma beli sekali aja misalnya gitu ya, cuma beli satu kali saat itu saja, ya nggak masalah. Tapi setidaknya tujuan si marketing ini atau si SPG ini atau si penjual ini sudah tercapai, bener nggak? Mereka yang penting sudah kejual nih produknya, mereka berhasil menarik konsumen gitu ya untuk akhirnya membeli produknya gitu. Oke, emang agak sulit ya kalau apalagi untuk kita yang memang jarang banget ketemu orang. Biasanya kalau ketemu orang ada juga nih rasa groginya, bener nggak? Apalagi orangnya yang baru kita kenal. Nah, kalau di marketing ini nggak boleh nih, ya kan? Nggak boleh malu-malu, nggak boleh minder. Pokoknya harus pede, terus harus bener-bener menguasai nih kira-kira produk yang akan dijual ini apa. Spesifikasinya ini harus tahu, keunggulan dan kelemahannya juga harus tahu. Jadi ketika nanti kita misal sudah terjun langsung nih menjual, ketemu konsumen, ketemu klien, kita nggak lagi gugup gitu ya. Nggak lagi, aduh apa ya ini apa ya kelebihannya? Nah, nggak lagi kayak gitu. Jadi sudah tahu betul, oh ini Pak misalnya ini minuman terbaru, minuman ini berhasil sekali, ini mengandung vitamin blablabla, misalnya mengandung hasilnya blablabla gitu ya. Jadi sudah enak nih ngomongnya gitu kan sampai akhirnya membuat si konsumennya mau beli gitu. Susah ya? Susah nggak sih? Susah kalau nggak dilatih ya. Tapi kalau misalnya teman-teman sering berlatih, itu nanti akan secara tidak langsung menjadi terbiasa gitu ya. Kemudian tadi sudah menjelaskan nih, kita balik lagi ya ke presentasi ya. Tadi sudah menjelaskan misalnya, I would like to talk about apa gitu ya untuk di presentasi tersebut. Kemudian nanti jangan lupa nih ketika teman-teman menjelaskan si materinya, ini harus betul-betul dikuasai, harus paham betul nih apa sih yang mau kita bicarakan di dalam presentasi ini. Kalau misalnya teman-teman sudah paham dengan teknologi, boleh pakai slide ya. Boleh pakai slide. Jadi slide ini sebetulnya membantu juga nih ketika kita misalnya lupa gitu ya. Kalau lupa kan nanti kita bisa lihat ke slide-nya. Tapi jangan terus-terusan ngelihat ke slide gitu ya. Nanti yang dikhawatirkan apa? Partisipannya atau audiensnya nanti kabur ya kan. Nggak mau, karena kita terus ngebaca gitu ya, bukan presentasi. Jadi kita judulnya baca nih, baca si slide tersebut gitu ya. Nah akhirnya mereka bosan kan. Kalau sudah bosan pasti mereka cari kegiatan lain kan. Misalnya pergi keluar gitu ya. Nanti pas sudah mau selesai presentasinya, baru deh mereka masuk lagi. Ada nggak ada yang kayak gini? Kalau presentasi kan bisa yang gitu ya. Atau bisa main handphone. Kalau sekarang yang paling gampang itu main handphone. Kalau kayaknya, aduh kayaknya ini pembicaranya nggak enak banget deh. Misalnya pas kita ikut seminar gitu ya. Atau misalnya ikut meeting, aduh kayaknya bosenin nih. Main handphone gitu kan. Itu kan salah satu cara menghilangkan kebosanan. Jangan sampai kita sebagai presenter membuat audiens kita menjadi bosan gitu ya. Jangan lupa nanti kasih ice breaking gitu ya. Kasih humor gitu ya di sela-sela presentasinya. Supaya mereka juga nggak bosen gitu. Karena kalau misalnya teman-teman, kayak sekarang nih saya menjelaskan nih. Kayaknya udah ada yang gelisah-gelisah gitu ya. Ada yang udah tengok kanan-kiri, ada yang udah ngeliat ke bawah nih. Berarti kayaknya udah mulai bosen nih. Apa yang harus saya kasih ya supaya nggak bosen? Oke kita coba ya. Kita coba ya. Saya mau coba nih satu orang aja ya. Untuk kasih contoh nih ke kita presentasi menggunakan bahasa Inggris. Oke siap ya. Mau saya tunjuk atau mau menawarkan diri ini? Yuk latihan yuk. Jangan langsung dimatiin kamera videonya. Tenang aja. Nggak apa-apa kok. Ini langsung dimatiin loh kamera videonya. Padahal saya mau tunjuk tadinya nih. Yuk dinyalain yuk kamera videonya yuk. Supaya terekam juga nih wajah teman-temannya. Jadi nanti mudah diverifikasi. Jadi nggak kalau misalnya suatu saat ada kedepan ada masalah gitu ya. Kita punya buktinya nih untuk bisa nanti diverifikasi gitu. Saya mau ke Mas Putu boleh? Silahkan di unmute nih Mas Putu. Mic-nya. Mana ya tadi Mas Putunya? Oh ini dia. Silahkan. Ya Mas Putu boleh di unmute? Mic-nya diaktifkan silahkan. Ya. Oke. Halo nih Mas Putu. Salam kenal. Salam kenal. Oke. Kasih contoh dong ke kita. Cara opening aja deh dulu. Opening dalam bahasa Inggris. Silahkan. Tadi greetings. Kemudian introduction. Dan juga misalnya mulai masuk ke topiknya. Silahkan. My name is Putu Arianka. Greetings dulu dong. Greetings-nya. Salam dulu, salam dulu. Good afternoon. My name is Diputu Arianka. I'm from Bali. Oke. You're from Bali. And then what are you going to discuss? And teknik marketing. Teknik marketing. Apa nih teknik marketingnya? Teknik marketing. Oke. Mohon maaf nih sebelumnya nih. Saya panggilnya apa ya? Bli ya. Sudah pernah bekerja? Sudah. Sudah pernah? Ya di Honda. Sudah pernah. Menjadi apa? Posisinya apa? Sales. Sebagai sales. Nah cocok nih. Sales ya. Coba sharing dong sama kita. Gimana sih menjadi sales itu tantangannya apa? Tantangannya berat. Antara. Antara target ya. Target. Target. Tapi mas. Ini tapi untuk produknya. Sudah hafal berarti kan ya. Sudah tahu betul gitu spesifikasinya. Terus sudah hafal gitu ya. Terus ketemu klien. Masih ada rasa grogi gak sih? Padahal udah setiap hari kan ini dilakukan ya. Otomatis setiap hari kan jualan gitu ya. Kalau groginya masih ada suka ada gak sih? Gak begitu grogi saya. Gak begitu grogi karena sudah terbiasa ya. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Betul. Oke makasih nih ya. Beli putu ya. Saya mute lagi nih. Satu lagi ya. Jangan dimatikan kamera videonya. Jadi susah nih. Oke. Boleh ke Mbak Nur Amalia ya. Kayaknya udah ready banget nih. Aduh katanya kok gue sih yang ngedapet. Oke gak apa-apa ya. Kita latihan gak masalah dong. Orang lain itu jarang lo dapet kesempatan. Ini saya kasih kesempatan nih. Untuk Mbak Nur Amalia. Oke. Silahkan. Halo Mbak Nur Amalia. Hai Mbak. Oke. Please do the opening in presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the chance that you're giving to me. Oke. Oke. My name is Nur Amalia. I'm following this. I'm following this program because. Because I want to know there's something more than that I know now. Oke. Apalagi nih Mbak yang mau dijelasin. Tadi itu tadi udah masuk ke topiknya. Topiknya apa. Ini yang ketawa-ketawa tadi beli putih ya. Udah tau ya rasanya saya tembak ya. Dekat gak sih? Dekat gak? Ya begitulah. Aduh kayaknya donatnya menggiurkan banget di belakangnya nih. Oke. Makasih Mbak Nur Amalia ya. Ya terima kasih. Sebelumnya udah pernah kerja? Sudah Mbak. Pernah jadi front office di salah satu bimbingan belajar. Oke. Front office-nya. Ini juga sama ya. Harus tau ya. Harus tau di dalam bimbingan belajar itu ada apa aja gitu kan. Iya. Nanti kan otomatis. Kayak saya misalnya pertama gak datang ke tempat mbaknya. Misalnya saya mau tau nih disini ada apa aja sih. Harus lebih tau semuanya. Lebih tau detailnya. Karena kadang orang tua murid juga begitu. Jadi udah terbiasa ya. Ngomong ketemu orang gitu kan. Iya. Kalau ngomong bahasa Indonesia sih gak masalah. Yang masalah itu kalau kadang kita kurang kepercayaan diri untuk bicara memakai bahasa Inggris. Betul. Karena takut salah ya kan. Betul sekali mbak. Itu sih kendalanya kalau kita takut salah untuk bicara bahasa Inggris. Apalagi sama native speaker. Padahal native speaker kan sebenarnya tidak memperdulikan grammar. Grammar. Betul sekali. Tapi orang justru orang lokal yang lebih memperdulikan grammar. Betul. Jadi kadang kita lebih takut untuk bicara sama orang lokal daripada orang luar. Sama orang asing ya. Belihil. Betul sekali. Oke makasih Mbak Nur Ramaniya. Bener banget ya. Kita malah lebih takut ketemu sama orang yang orang Indonesia gitu ya. Tapi belajar bahasa Inggris mungkin ya. Udah pernah atau apalagi udah pernah tinggal di luar negeri misalnya gitu. Nah kan kita melihatnya kayaknya wah banget nih. Keren banget nih orang nih. Udah pernah tinggal di luar negeri. Otomatis dia pintar banget ngomong bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah ini juga sama nih yang akan membuat kita sedikit down gitu ya. Agak jiper nih kalau ketemu ya kan. Ayo ngaku. Atau gak usah bahasa Inggris dulu deh. Bahasa Indonesia aja misalnya kita mau jualan. Kayaknya kita ketemu. Kayaknya dia lebih. Kan kita bisa lihat ya. Tipikal orang yang kayaknya. Aduh kayaknya nih orangnya pintar deh misalnya gitu ya. Wah kayaknya dia kayaknya pengetahannya lebih banyak deh daripada gue. Itu juga sama nih kadang membuat kita down gitu ya. Nah rasa down atau rasa ketakutan ini. Memang ya kalau ketakutan berbicara di depan umum atau bertemu dengan orang ini. Menjadi ketakutan yang nomor satu loh dibandingkan kematian. Percaya enggak? Jadi kita tuh lebih takut untuk berbicara di depan orang gitu. Dibandingkan kita menghadapi kematian gitu kan ya. Jadi teman-teman gimana caranya untuk kita bisa melawan nih. Supaya kita bisa mentolerir gitu ya. Rasa tidak percaya diri tadi. Kemudian kayaknya takut gitu ya. Kalau mau ngomong bahasa Inggris itu takut. Belum juga coba tapi udah takut duluan gitu kan. Nah ini gimana caranya? Caranya tidak ada lain dan tidak bukan. Teman-teman harus sering berlatih. Karena dengan berlatih nanti secara tidak langsung sedikit banyak akan mempengaruhi juga nih rasa percaya diri kita dalam berbicara gitu ya. Memang kalau untuk di secara grammatical rules itu memang kita orang Indonesia itu betul-betul terpatok sama itu ya. Karena itu tadi ini bukan bahasa kita. Bukan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Coba deh teman-teman perhatikan bandingkan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia apakah kita berbicaranya sesuai dengan SPOK gitu ya. Sesuai enggak sih? Kadang kan kalau kita apalagi udah nyambung ke bahasa daerah. Ini udah deh bubar ya. Grammarnya bubar gitu kan. Tapi mereka ngerti enggak apa yang kita omongin. Kayak saya sekarang ngomong nih teman-teman ngerti enggak? Gitu ya. Gitu loh bedanya. Nah kalau kita misalnya secara grammatical itu mungkin terlihatnya terkesan baku gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia kayaknya baku banget sih. Kamu mau kemana misalnya gitu ya. Atau Anda, Anda mau kemana misalnya gitu kan. Itu kan yang versi bakunya dari bahasa Indonesia. Nah bahasa Inggris juga sama nih. Kalau kita misalnya mengikuti, kenapa sih harus mengikuti grammar gitu kan. Karena itu patokannya. Karena ini bukan bahasa kita sehari-hari. Jadi kita harus tahu dulu nih yang betulnya seperti apa yang sesuai dengan grammar. Jadi supaya nanti kita ketemu native. Walaupun misalnya kita terlihatnya kaku. Kita tuh dilihat mereka tuh kaku loh. Karena benar-benar sesuai banget nih sama grammar gitu ya. Padahal mereka enggak membutuhkan itu juga. Yang penting kalau bahasa kan gini loh. Lu ngerti, gue ngerti. Yaudah beres gitu ya. Benar enggak? Lu ngerti, gue ngerti mah yaudah. Grammar itu udah enggak ada artinya lagi lah gitu ya. Kasiannya ya. Tapi kita sebagai orang Indonesia yang memang bahasa Inggris ini menjadi bahasa asing. Yang wajib tahu dulu nih si grammar-nya. Wajib tahu dulu yang betulnya seperti apa gitu. Tadi contohnya berdua nih udah oke ya. Tinggal dilatih lagi nih. Apalagi teman-teman yang nanti mungkin akan melamar di perusahaan yang berhubungan dengan tenaga asing misalnya gitu ya. Atau perusahaan asing. Nah silahkan nih kembangkan terus. Latihan terus ya. Enggak bisa nih latihannya cuma sehari. Ya kan? Harus terus diulang lagi. Karena kayak kita nih. Kayak kita misalnya. Apakah dari lahir kita langsung bisa ngomong? Kan enggak ya. Kemudian enggak bebling dulu. Nanti baru belajar satu kata demi kata. Belajar bikin kalimat. Baru tuh kita nanti bisa bicara gitu kan. Nah ini juga sama nih berlaku untuk bahasa Inggris. Jadi teman-teman harus berlatihnya terus. Setiap hari. Begitu ingat. Oh ini ngomong bahasa Inggris. Cobain ngomong bahasa Inggris. Terus aja gitu. Karena bahasa Inggris ini memang agak sulit untuk kita. Untuk orang Indonesia. Karena kita tidak terbiasa itu sih masalahnya. Tapi kalau kita sudah terbiasa. Ini nanti coba bergaulnya sama teman-teman yang mungkin bisa bahasa Inggris juga gitu ya. Itu lebih enak. Nanti akan bisa melakukan latihan dengan komunikasi menggunakan bahasa Inggris. Dibandingkan dengan yang tidak menggunakan bahasa Inggris. Coba aja terus dilatih ya. Saran saya itu tadi ya. Silahkan latihan. Kemudian teman-teman yang paling klasik di depan cermin dulu deh. Depan cermin. Atau misalnya yang mau tahu nih. Mau mengevaluasi lagi. Direkam. Di kamera videonya. Di handphone udah pada pakai kamera kan nih. Sekarang rata-rata ya. Jangan dipakai buat joget-joget aja. Coba pakai untuk speech ya. Bikin pidato. Atau baca teks bahasa Inggris. Atau dengerin lagu bahasa. Yang paling gampang gini. Dengerin lagu bahasa Inggris. Cari teksnya. Sambil didengerin. Sambil baca teksnya. Setelah itu. Teman-teman rekam. Rekam nih. Ngomong baca teks tadi. Direkam. Nanti ketahuan deh. Cara berbicara kita seperti apa. Pasti nanti ketawa-ketawa. Oh ternyata ngomongnya gini ya. Oh gini ya. Silahkan dicoba ya. Itu untuk hal yang paling simple ya. Untuk teman-teman misalnya mau melatih pronunciation. Gitu. Oke. Masih banyak nih yang perlu dibahas ya sebetulnya ya. Tapi waktunya sangat terbatas. Mudah-mudahan. Walaupun sedikit ilmunya. Teman-teman bisa mengambil ilmunya ya. Dan harapan saya sih bisa diaplikasikan. Dan juga dilatih di rumah ya. Mumpung masih pandemi. Mumpung ya. Mumpung masih pandemi. Banyak waktu luang. Gitu kan. Teman-teman bisa maksimalkan itu. Gitu. Oke. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan kesempatan ya. Terima kasih. Salam progres. Bye-bye. 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 selamat menikmati